Sebuah mobil SUV penuh penumpang jatuh terprosok ke dalam jurang sedalam belasan meter di Kabupaten Bogor, Jawa Barat hingga terjungka di aliran sungai. Lima penumpang terluka dan langsung dilarikan ke rumah sakit. Sejumlah warga berupaya mengevakuasi sebuah mobil yang terjun ke aliran sungai di Kecamatan Babakan Madang, Kabupaten Bogor, Jawa Barat, Rabu Siang. Bangkai mobil sulit dievakuasi, lantaran berada di dasar jurang dan minimnya akses ke permukaan jalan. Sebelumnya mobil jenis SUV ini melaju dari arah Sukamakmur menuju kawasan Sentul, Rabu Dinihari. Nah, saat melintasi jalur curang menurun, kendaraan justru terprosok hingga terjun ke jurang sedalam 30 meter. Sedikitnya lima orang penumpang dilarikan ke rumah sakit terdekat lantaran mengalami luka-luka. Aparat unit laka lantas yang datang ke lokasi langsung melakukan olah TKP. Diduga kecelakaan disebabkan pengemudi mengantuk hingga gagal mengendalikan laju kemudi. Orangnya orang suka makmur. Kalau kejadian kecelakaan di sini, kejadian kecelakaan di Kampung Cilaya, B2RW8, Desa Karawu Tengah. Tahu nggak bang kenapa tuh dia bisa jatuh? Mungkin kayaknya, dilihat dari kesikus sih, kayaknya ngantuk. Ngantuk ya? Abis bergadang. Abis bergadang. Setelah satu jam berjibaku dengan alat seadanya, warga akhirnya berhasil mengevakuasi bangke mobil ke permukaan jalan. Dari Kabupaten Bogor, Jawa Barat, Cahyat Supriyatna melaporkan.